Oke lor, ini adu dari Cybercrime Polda Jambi berhasil membekuk polisi gadungan yang memeras seorang mahasiswi dengan bermodus menjadi polisi, pura-pura menjadi polisi. Kayak mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek! Polisi gadungan yang berinisial R26 tahun, yang memeras dan mengancam mahasiswi, ini berhasil diamankan. Meskipun sempat melarikan diri dari Kerinci dan bersembunyi di Muaro Imad, namun pihak kepolisi yang berhasil melacak dan meringkus polisi gadungan tersebut di perbatasan Kerinci Merangin. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kasubdit 5 Cybercrime di Traskrim Suspolda Jambi, Kompol Andi Purwanto, R diduga melakukan pemerasa melalui media sosial Instagram. Modusnya yang bersangkutan diawali dengan mengambil foto-foto dari akun Instagram resmi polisi Indonesia. R membuat akun palsu dan melakukan DM ke calon-calon korban kemudian berkenalan. Pelaku membujuk dan merayu korban dengan meminta foto, lalu melakukan video call. Setelah melakukan itu, video call tersebut di-screenshot atau di-foto untuk mengancam dikirimkan pada kawan-kawan korban, kemudian meminta uang senilai 3 juta rupiah. Adapun korban dari aksi R tersebut merupakan mahasiswi, Tak hanya itu, pelaku juga meminta korban membuka bajunya dan mengirimkan foto tanpa pusana. Kompol Andi juga menuturkan tujuan pelaku untuk mencari keuntungan. Berdasarkan keterangan korban, R meminta uang sejumlah 3 juta rupiah dan baru ditransfer sebagian. Atas perbuatan tersebut, R melanggar pasal 27 ayat 1 dan 4 dengan ancaman hukuman 6 tahun kurungan penjara. Yaitu tindakan mendistribusikan konten asusina dan laporan pemerasan. Kami telah meramalkan orang laki-laki dan saat ini, atas nama inisien R, saat ini sudah dilakukan penahanan di laporan yang ini, karena juga dia melakukan perbuatan pemerasan. Lalu ini diambil Instagram. Modusnya yang bersangkutan mengambil foto-foto akun-akun polisi di Instagram Polisi Indonesia, kemudian dia membuat akun palsu dan mencoba melakukan DM ke calon-calon korban, kemudian berkenalan, kemudian di mana membujuk, merayu, sehingga dia meminta foto, kemudian melakukan video call, setelah melakukan video call, kemudian di-screenshot, di-foto, atau dijadikan barang lupi untuk melakukan dan mengirimkan kepada korban dan teman-temannya korban. Kemudian meminta uang kepada korban sejumlah 3 juta. Terima kasih.